Oke kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga ceria Di segmen Warta Tawa Apple didenda 373 miliar rupiah Karena sengaja bikin iPhone Lawas jadi lemot Sebelum anda melanjutkan nonton video ini Sebaiknya kita berkembang bersama Jangan lupa Subscribe, like, komen, serta share Ke teman-teman kalian Kuih Pemerintahan Perancis baru-baru ini Menjatuhkan sanksi denda kepada iPhone Produsen iPhone itu Didenda 25 juta euro Atau sekitar 373 miliar rupiah Karena dianggap Tidak menginformasikannya Kepada penggunanya Kalau update iOS bisa bikin iPhone lama Jadi lemot Sanksi ini diberikan setelah Salah satu lembaga persaingan usaha Dan anti penipuan konsumen Milik Kementerian Ekonomi Perancis Menyelidiki kasus ini Selama lebih dari 2 tahun Setelah penyelidikan oleh Direktur Jendera Persaingan Konsumen Dan penindasan penipuan Dan setelah persetujuan Jaksa Penuntut Umum Paris Apple setuju untuk Membayar 25 juta euro Dalam konteks Transaksi kriminal Dalam penyataan resmi mereka Sejak tanggal 5 Januari 2018 Kantor Kejaksaan Paris Menyelidiki keluhan sosialisasi Terhadap Apple Telah membuktikan bahwa Pemilik iPhone Tidak memberitahu bahwa Perubahan sistem operasi iOS Yang mereka install Cenderung memperlambat Pengoperasian perangkat mereka Sambung mereka Sebelumnya pada tahun 2017 lalu Apple sempat mengejutkan publik Karena mengakui bahwa Mereka sengaja membuat iPhone lama jadi lemot Jika update software Ke iOS terbaru Pengakuan ini Mereka sampaikan Setelah penelitian Dari Primate Labs Perusahaan yang menciptakan Program uji coba Performa Ponsel Geekbench Menunjukkan bahwa Performa iPhone Cenderung menurun Seiring bertambahnya Usia perangkat Menurut penjelasan Apple Lemotnya iPhone lawas Disebabkan oleh update software Yang mereka berikan Untuk memperhalus Performa baterai Langkah tersebut Mereka ambil guna Memberikan pengalaman terbaik Bagi pelanggannya Baterai lithium ion Menjadi kurang mampu Memasuk energi Saat berada Dalam kondisi ringin Daya baterai yang rendah Atau low baterai Atau bertambahnya usia Sehingga menyebabkan Perangkat secara Tiba-tiba Bakal mati Untuk melindungi Komponen elektroniknya Jelas Apple Pada Desember 2017 Silam Perusahaan asal Cupertino Amerika Serikat Itu pun Diketahui Tetap menerapkan Kebijakan yang sama Sejak mereka Mengkonfirmasi praktik Seberapa iPhone yang terdampak Adalah sebagai berikut iPhone 6 6 Plus 6S 6S Plus iPhone SE iPhone 7 Dan 7 Plus iPhone 8 8 Plus Dan iPhone X Menjalankan iOS 12.1 Atau lebih tinggi iPhone XS 10S Max Dan 10R Menjalankan iOS 13.1 Atau lebih tinggi Meski demikian iPhone tampaknya Mulai berbenah diri Menurut perusahaan Pesci iOS Yang ada saat ini Menawarkan informasi Yang lebih jelas Kepada konsumen Tentang kapan Manajemen performa Perangkat mereka Akan bekerja Efek manajemen Kenerja pada modal baru Mungkin kurang terlihat Karena desain Perangkat keras Dan perangkat lunak Lebih maju Tata Apple Dalam blok perusahaan Sekian dari kami Kecer Keluarga ceria Selamat menikmati